Kita pakai IOT untuk... Calon Wakil Presiden nomor Rurut 2 Gibran Raka Buming Raka kembali menyambangi Pulau Dewata untuk berdiskusi dan menjerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif dan pegiat media sosial di Denpasar Jumat malam 26 Januari. Dalam forum diskusi bertajuk Gimik Gibran, pasangan dari Capres Prabowo Subianto ini membahas sejumlah isu seperti lingkungan, ekonomi kreatif, hingga penggunaan Internet of Things dengan para pegiat di Bali. Wali kota Solo ini begitu antusias saat membahas industri musik tanah air. Tidak hanya pop culture, Gibran juga berencana menguatkan musik-musik underground dan anti-mainstream. Termasuk rencananya membangkitkan kembali badan ekonomi kreatif atau Bekraf sebagai wadah bagi para pelaku industri kreatif tanah air. Dan saya bilang tadi kan ke Bali kan potensinya gede, jadi nanti model-model kayak Bekraf gitu ya kita hidupin lagi. Kemarin juga kami sempat ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di Jakarta, sama Tompi, segala macam. Masukannya sama. Masukannya sama banget dan saya bilang itu kalau kita pengen bikin kayak K-pop, 10 kali, 100 kalinya K-pop itu bisa. soalnya anak-anaknya kreatif semua tapi memang perlu investasi yang tidak jangka pendek. Pada kunjungan kali ini, selain melihat produk-produk UMKM dan produk kreatif generasi muda Bali, Gibran juga sempat menjajal motor custom listrik. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muartakan.